Hai, balik lagi sama aku Bety Maser di channel aku Mombiti jangan lupa di subscribe, di like, komen, dan share ya ke teman-teman kalian follow juga akun instagram aku Bety Maser untuk video kali ini aku akan spesial bahas ya request-an lagi dari kalian semuanya main bertiga apa namanya? terisal main bertiga ya intinya ini BTW banyak banget ya kalau misalnya aku lagi live streaming terus kalau misalnya aku buka-buka DM ini termasuk salah satu yang banyak banget ditanyain sama kalian sih gitu loh maksudnya kayak pengen dibahas-bahas-bahas gitu loh oke deh spesial di video ini ya aku mau bahas sebelumnya buat teman-teman yang mau ngikutin live streaming aku ya jadi biar bisa ngobrol secara langsung ya itu kalian bisa langsung aja tuh linknya di bawah atau buat teman-teman yang mau private sharing juga bisa ya di bawah juga linknya ya daftar aja oke guys kita langsung aja ke pembahasannya ya main bertiga terdengar sangat uh sangat apa ya sangat menantang sekali ya Besty sangat uh tidak biasa gitu ini mutlak pendapat aku guys jadi kalau misalnya mungkin ada yang tidak cocok dari kalian atau kayak misalnya kayak nggak sesuai dengan ekspektasi kalian atau kayak mungkin nggak sama dengan pendapat kalian ya mohon maaf ya ini sekali lagi ini adalah bener-bener pendapatnya aku gitu jadi gini guys kalau kata aku ya ini tuh kayak sejenis fantasi ya tidak memungkiri kayak aku pun pernah membayangkan ini gitu loh pernah kayak kepikiran eh kayaknya enak ya gitu gitu kan nggak mau nafik pernah kepikiran seperti itu kita kan menganut budaya ketimuran ya istilahnya tuh kayak ya ini tuh nggak boleh di kita gitu loh apa nggak sih jadi kalau misalnya mungkin budaya barat ataupun kayak orang-orang luar sana kan kayak sudah menjadi hal biasa gitu loh main bertiga, berempat, berlima sejoinan bareng tuh kayak udah biasa gitu kan tapi kalau di kita kan kayak kalau misalnya udah sama satu pasangan ya sama satu pasangan aja gitu loh jarang banget yang memang bener-bener kayak apa ya dinikmati rame-rame atau kayak main bertiga tuh kayak jarang banget kan kecuali sama orang-orang yang memang dia itu memang kebutuhannya banyak atau memang yang gaya hidupnya kayak gitu gitu kan nah terus kalau menurut aku juga ini tuh tergantung dari lifestyle-nya masing-masing orang ya tergantung dari gaya hidupnya orang-orang itu gitu loh ya sebenarnya tuh kalau misalnya kalau mau dibayangin tuh kayak wuh amazing maksudnya kayak ini ini mohon maaf ya mohon maaf ini coba kalau misalnya gini coba kalau misalnya kita ambil bayangannya ya kita ambil fantasinya itu kayak enak banget loh maksudnya kayak bener-bener apalagi buat yang memang kebutuhannya banyak ya itu kayak menganggap permainan seperti ini tuh kayak bagus banget loh maksudnya kayak wuh berarti kayak bener-bener bisa terpenuhi gitu loh diambil dari imajinasinya gitu ya misalnya kayak kan kalau misalnya main berdua mungkin apa ya gak bisa merasakan sensasi lebih gitu loh maksudnya yaudah gitu-gitu aja rasanya gitu loh tapi kalau misalnya main bertiga kan mungkin kayak yang satu fokus ini yang satu fokus ngapain jadi kan kayak uh kayak lebih mantap gitu kan nah ini kalau misalnya yang dilihat dari imajinasinya tapi kan kalau misalnya realitanya ya realitanya itu kan kayak gak semua orang bisa dan rata-rata untuk budaya ketimuran kan kayak gak menganggap ini tuh sesuatu hal yang biasa aja gitu loh maksudnya kayak ya kalau kita punya pasangan ya ya kali sih kita mau sejoinan bareng sama orang lain ataupun kayak mau main bertiga sama orang lain sama temen sendiri atau sama orang lain kan ya gak mungkin kan kecuali kalau memang yang benar-benar gaya hidupnya seperti itu gitu ya kan nah jadi kalau menurut aku ini itu tergantung lifestyle ya tergantung gaya hidup seseorang nah terus bisa juga karena kebutuhan ya nah kebutuhan tadi juga tergantung sama lifestyle-nya ini sama lingkungannya gitu loh kebutuhan dia jangan maksudnya kayak kan ada ya orang yang memang kebutuhan dalam hal ininya tuh banyak ya nah mungkin karena dia kebutuhannya banyak terus makanya dia itu kayak imajinasinya juga banyak begitu loh ya hmm jujur ya jujur aku tuh sendiri pernah ngebayanginnya wuh enak juga ya kayaknya kalau bisa sampai bertiga gitu kan bener-bener kayak wuh enak banget nih kayaknya gitu kan yang satu ngapain yang satu ngapain gitu jadi kayak bener-bener bisa mendapatkan kenikmatan gak cuma dari satu permainan aja gitu loh yang lain juga bisa nambahin permainannya gitu ikut join gitu kan cuman kan kayak itu hanya ada di dalam anganku aja gitu loh di realitanya kan gak seperti itu itu hanya bisa terjadi dalam mimpiku gitu loh tapi gak di realitaku kalau misalnya orang yang kebutuhannya banyak terus kalau memang karakter dan sifatnya dia tuh memang mungkin kalau yang cowok bisa dibilang kayak hidung belengke atau memang kayak suka ganti-ganti cewek atau memang yang lingkungannya maaf lingkungannya seperti itu itu kan akan memudahkan dia buat melakukan ini gitu loh buat melakukan fantasi ini gitu loh dia nganggepnya udah hal biasa dia bisa melakukannya gitu beda halnya sama orang yang memang dia lingkungannya gak seperti ini terus juga mungkin kebutuhannya standar-standar aja dan juga imajinasinya dia juga standar-standar aja gitu loh yaudah dia bersyukur sama pasangannya dia punya pasangan satu ya nikmatin lah satu itu gak usah kayak berangan-angan mau tiga mau empat mau lima gitu loh ini tergantung pribadi orangnya juga sih ya gitu jadi apa ya ini gak sih kayak berawal dari angan-angan seseorang kan orang yang memang kebutuhannya banyak itu kan imajinasinya juga banyak ya imajinasinya juga besar gitu beda loh sama orang yang memang dia itu maksudnya kayak kebutuhannya standar ya gitu dia kan pasti yaudah bersyukur sama pasangannya sama apa yang dia punya gak usah punya pikiran macam-macam gitu yang penting dia terpuaskan yang penting kebutuhannya dia terpenuhi yaudah gitu loh gak aneh-aneh gitu tapi kalau orang yang memang kebutuhannya banyak dan mungkin apa ya istilahnya kayak imajinasinya banyak ya itu kan kayak gak cukup cuman satu perlakuan doang gitu loh jadi kayak imajinasinya ya gede ya semakin dia berimajinasi dia kayak apa ya ibar kata tuh misalnya udah pernah nyoba pengen nyoba yang lain udah pernah nyoba yang A pengen nyoba yang B pengen nyoba yang C pengen nyoba yang D gitu loh nah ya jadi kalau ini kan apa ya ini kan kalau menurut aku tuh bisa dibilang kayak variasi ya tapi ini udah masuknya ke kelainan bukan sih gitu loh karena kan tidak semestinya kan gitu jadi kayak apa ya kayak kalau menurut aku sih kayak kelainan gitu jadi tidak semestinya kan kalau semestinya kan kita berhubungan sama pasangan kita lah gitu kan ya kali sih kita berhubungan kita punya rasa cinta terus kita ngebiarin pasangan kita dipake sama temen kita atau orang lain atau kayak main bertiga itu kan kayak udah aneh gitu loh jadi kan ini masuknya kayak kelainan gitu gak sih nah aku juga pernah ya guys ya aku juga pernah gitu nemu nemuin di Twitter kayak di berita berita kayak gitu kan maksudnya kayak di artikel-artikel gitu jadi kayak suami itu sengaja ngejual istrinya sendiri ya itu maksudnya kayak ngejual untuk untuk ajang bermain bertiga ini gitu ke orang gitu loh ke orang-orang yang mungkin memang punya fantasi ini gitu loh itu kan kayak oh my god oh my god gitu loh tapi ya itu urusan mereka lah ya kita gak usah gak usah apa ya gak usah terlalu menghakimi ya itulah urusan mereka yang yang jelas disini yang mau aku bahas tuh kayak aku gak bisa nyuruh kalian buat tidak membayangkan ataupun tidak berimajinasi seperti ini ya tapi kalian tuh mikir lagi gitu loh maksudnya kayak ya seandainya gini guys ya aku kasih tips ya seandainya kalian itu punya imajinasi ini ya bermain bertiga ataupun kayak lebih dari istilahnya kayak yang tidak wajar gitu ya kalian coba mikir gitu loh maksudnya mikir ke depannya ya ini bakal nanti bakal jadi kebiasaan kalian atau enggak gitu loh karena kan ya apa ya itu tuh nagih bakalnya kalian ketagihan ya bener-bener membuat kita ketagihan orang yang udah pernah melakukannya gak mungkin besok-besoknya gak pernah melakukan lagi pasti bakalnya kayak ya namanya udah pernah ngerasain kan pasti akan tergoda lagi tergoda lagi tergoda lagi gitu kan satu pesan aku satu tips aku ya buat kalian yang memang punya imajinasi bermain bertiga ini tapi kalian gak mau ngelakuin jadi kalian bisa menambah variasi bermain kalian contohnya aku yakin kalian juga pernah nonton di bokep kan yang bermain bertiga ini gitu kan kalau misalnya orang main bertiga itu kan kadang ada yang dimasukin ke lobang belakang ya intinya lobang depan lobang belakang gitu kan buatlah variasi mirip seperti itu ya ini alternatif buat kalian yang memang punya imajinasi bermain bertiga tapi gak mau ngelakuinnya gitu loh karena kan ya woyakali sejoinan sama orang lain gitu kan nah jadi ini kalian bisa ngelakuin ini kalian cari perlakuan yang mirip seperti itu misalnya aku kasih tau ya kalian bisa ketika yang lakinya nih ya ketika apa namanya lagi main nih lagi apa namanya lagi ini ya lagi main gitu kan nah kamu bisa kan kan si si Junet masuknya ke ini kan ke lubang ke lubang buayanya kan istilahnya ke itunya kan untuk yang bawah itu kamu coba masukin pakai jari ya coba masukin pakai jari atau kalau misalnya kamu jijik atau apa ya pakai benda lain lah gitu tapi kalau menurut aku kalau udah hubungan sama apa ya udah berhubungan sama apa ya gejolak itu kayaknya gak ada lagi perasaan jijik deh ya masukin aja gak usah gak usah dalam-dalam cukup ya pokoknya ala kadarnya yang penting ada yang penting ada apa ya ada ada gerakan lah yang penting ada gerakan ada masuk-masuknya dikit lah nah ini bisa ngebantu supaya apa ya supaya kalian tuh imajinasinya terpenuhi bisa ya bisa kalian coba jadi tanpa kalian apa ya tanpa kalian melakukan bertiga pun kalian bisa merasakan sensasinya ini caranya supaya kalian tetap bisa terpenuhi segala imajinasinya kalian gitu karena kan tidak dipungkiri ya apalagi laki-laki imajinasinya tuh luar biasa ya dari A sampai Z imajinasinya kadang kalau udah berimajinasi gak bisa lagi ditunda-tunda gitu jadi kalau misalnya dia tidak terpenuhi dia tidak mendapatkan apa yang dia mau dia bakal cari ke yang bisa mendapatin yang bisa ngasih apa yang dia mau gitu kan nah terus bisa juga pakai bantuan ya sekarang kan alat-alatnya dijual kan banyak ya nah manfaatkan itu gak apa-apa ya selagi kamu itu masih punya hasrat buat main gak apa-apa pakai aja buat ngebantu gitu loh supaya semakin oke permainannya nah dicoba ya gak apa-apa gak apa-apa daripada kamu sejoinan sama orang lain kan yang mending di apa ya di dramain aja sendiri kan nah ini ya ini bisa ngebantu suasana permainan kamu tuh jadi semakin hidup ya kasihlah drama-drama kasihlah gimmick-gimmick kasihlah apa ya kasih variasi-variasi yang luar biasa ini nanti bisa ngebantu kamu supaya mendapatkan pengalaman bermain yang luar biasa guys serius ya itu tadi saranku ya jadi apa ya jangan terlalu berekspektasi lebih dengan angan-angan kamu gitu angan-angan yang mungkin gak bakal kamu bisa lakuin gak bakal bisa diwujudin di hidupnya kamu gitu loh jadi yaudah syukur aja apa yang ada terus fokus ke apa ya fokus ke kehidupan kamu sendiri gitu loh ya kehidupan kasur kamu sendiri gitu loh ya ya kalau misalnya nih buat yang udah punya istri ya gitu yaudah fokusnya ke istri fokusnya ke suami gak usah ngebayang-ngebayangin yang bukan miliknya kamu gitu loh udah fokus aja yang menjadi miliknya kamu ya permak bagusin asah skillnya ya terus digali potensinya ya supaya makin oke gitu oke nah oke guys itu dulu ya video aku jadi jangan lupa di subscribe sampai ketemu di video aku selanjutnya bye-bye selamat menikmati selamat menikmati